Bos Persija ingin dua bintangnya hadir saat hadapi Persib. Direktur utama Persija Jakarta, Gede Widyade merelakan kedua pemainnya, Andri Tani Ardiasa dan Rezaldi Hehanusa membela Timnas Indonesia. Namun setidaknya pengusaha asal Bali ini masih mengupayakan keduanya diizinkan hadir saat Persija menghadapi Persib Bandung. Rezaldi dan Andri Tani memang termasuk dalam 24 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U23, Lohi Smilla untuk mengikuti pemusatan latihan. Keduanya disiapkan untuk turun di Ajang Anniversary Cup 2018. Pemanggilan keduanya pun mendapat restu dari Direktur Utama Persija Jakarta, Gede Widyade. Terlebih bagi dia semua pemain di klub bermuara ke Timnas. Jadi prinsipnya begini, selama itu untuk kepentingan nasional, saya akan melepas siapapun pemain yang dipanggil Timnas. Tujuan kompetisi itu kan endingnya membentuk Timnas yang bagus. Itu sudah kartu mati, tidak mau berdebat lagi. Entah itu kepentingan main sama syaitan atau malaikat, kepentingan nasional saya utamakan, ucap Gede. Tapi Gede ternyata masih ingin berkomunikasi dengan PSSI. Bukan tanpa alasan Gede masih berharap keduanya mendapat izin untuk memeladi dua laga penting Persija. Terima kasih telah menonton!